Hai guys hai 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 juru sumpah milani walai suara umpina nyanyi balik lagi nih sama aku kali ini aku mau bahas review bukan bahas sih lebih jelasnya mereview mobil Mercedes-Benz tipe tertinggi eh salah deh Piyo Mercedes-Benz I AHS mobil listrik tipe tertinggi yang akan diboyang ke Indonesia PT Mercedes-Benz distributor distribution Indonesia MBDI menyatakan siap menghadirkan mobil listrik di Indonesia hahaha mobil listrik yang akan dihadirkan adalah sedan Mercedes-Benz X X AHS menurut deputi depati yo depati direktur sales of operation 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 oh ini sampai gitu hahaha produk ini jemput PT MBDI karyanto Herjo suemarto Mercedes Herjo suemarto Mercedes-Benz Mercedes-Benz EHS 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 adalah tipe teratas yang cocok bagi pelanggan awal mobil listrik di Indonesia Gak usah di video pengguna mobil listrik di Indonesia di dominasi segmen pasar premium untuk untuk itu bentuk kesiapan kami setelah eh hi s tentunya akan diikuti model-model mobil listrik yang lainnya ngerti pora dan ada nggak usah foto-foto kata karyanto saat disemui di Magelang Jawa Tengah pada Rabu 1 Desember 2021 Mercedes-Benz Indonesia masih mempertimbangkan kesiapan infra-infra trukstur kendaraan listrik di Indonesia dan mengharapkan insentif dari pemerintah sehingga harga mobil listrik lebih kompetitif kami melihat elektrik is the future jadi mau tidak mau kita akan menuju arah tren ke sana begitu 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 mobil listrik seder mercedes-benz ihs diluncurkan pada awal April 2021 mobil listrik ini hadir dalam dua model yaitu mercedes-benz ihu s 450 dengan 333 HP dan Mercedes ihu s 580 4 metik dengan 523 HP penggerak semua roda lanjut terlalu banyak di dunia Maya Mercedes Benz ihu s 2022 akan dijual mulai dengan harga 1,102,310 dolar AS atau sama dengan 1,45 miliar ditambah biaya tujuan 1,050 dolar AS atau sekitar 50 juta rupiah ketika tiba di Amerika Serikat musim gugur ini apabila kalian terpikat atau terpencot atau teruuu silahkan beli kalau saya tidak enggak punya duit gak usah koyok ngono weh namun sementara harga ini khusus untuk wilayah Amerika Serikat mercedes-benz ihu s ini tersedia dalam tiga trim yaitu premium eksklusif dan financial pembeli dapat memilih varian 450 lebih yang mengaplikasikan motor tunggal penggerak roda belakang dengan output sebesar 329 tenaga kuda dan torsi 550 Newton tersedia juga varian 584 metik yang memakai motor ganda penggerak semua roda yang menghasilkan output 516 tenaga kuda dan torsi 828 nm keduanya memiliki baterai 108,7 kilowatt per jam hmm cukup itu saja review mobil Mercedes Ben dari saya hehehe sebelum saya akhiri videonya ya Mari kita baca doa terlebih dahulu udah mulai Oke jangan lupa klik tombol like comment subscribe dan jangan lupa ya Pie faire saúde